Intro Berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kabupaten Tuban melalui Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau Dinkas B2KB setempat untuk menurunkan prevalensi angka stunting di Kabupaten Tuban. Salah satunya dengan menggelar rembuk stunting di Pendopo Gerido Manunggal Tuban pada Rabu 26 Juni 2024. Terbukti, angka stunting di Kabupaten Tuban mengalami penurunan dari 24,9% pada tahun 2022 dan kemudian turun sebesar 7,1% menjadi 17,8% di tahun 2023. Sesuai arahan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzki, Meskipun di tahun 2024, target prevalensi stunting nasional sebesar 14%, Pemkap Tuban akan berupaya maksimal untuk menekan angka stunting lebih rendah lagi hingga mencapai 1 digit. Dalam kegiatan ini, juga ditanda tangani komitmen bersama semua pihak mulai dari Pemkap, Polres, TNI, DPRD, Kejaksaan, Pengadilan, hingga BKKBN untuk bersama-sama menekan angka stunting di Kabupaten Tuban. Sekretaris Daerah Kabupaten Tuban, Budi Wiyana mengatakan, rembuk stunting ini merupakan salah satu tahapan dalam rangka program penurunan stunting di Kabupaten Tuban. Program ini dilakukan untuk memastikan dan membicarakan lokasi, sasaran, hingga potensi apa yang harus dilakukan untuk menurunkan stunting. Selain itu, Pemkap Tuban juga melakukan evaluasi program tahun kemarin. Meskipun tahun lalu angka stunting mengalami penurunan, pihaknya juga akan mempertahankan program-program yang sudah baik dan akan memperbaiki serta mengevaluasi program yang kurang maksimal. Sekda Tuban menilai, rembuk stunting ini sangat penting karena pemangku kebijakan bisa mendapat masukan langsung dari bawah dan sejumlah pihak terkait program penanganan stunting yang telah kita jalankan. Mempertahankan seperti yang kemarin, kita juga coba mengintervensi beberapa yang percepatan yang kemarin. Jadi, makanya nanti di dalam rembuk stunting ini yang akan dibahas karena nanti juga ada dari teman-teman dari bawah, dari kecamatan, dari desa yang akan memberikan masukan, oh yang kemarin itu bisa cepat itu adalah ini. Ini nanti akan dibicarakan di dalam rembuk ini sehingga nanti akan program-program yang akan kita intervensi akan kita listkan kemudian akan kita bareng-bareng, baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk percepatan penelitian. Sementara itu, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Kefarmasian dan Alat Kesehatan serta Tenaga Kesehatan DINKES P2KP Tuban, Progmini mengungkapkan aksi konvergensi dengan rembuk stunting dengan melibatkan semua unsur. Hal ini dilakukan untuk perencanaan program hingga penyusunan anggaran untuk percepatan penurunan stunting. Selain itu, juga pelaksanaan program intervensi serta untuk pemantauan dan evaluasi terhadap program yang telah dilakukan. Tentu saja kita melakukan aksi konvergensi dengan melibatkan berbagai unsur. Seperti saat ini, dilaksanakan penurunan stunting juga dalam rangka untuk melaksanakan atau mulai dari merencanakan program, kegiatan dan juga penyusunan anggaran berkait dengan upaya untuk percepatan penurunan stunting. Kemudian juga untuk pelaksanaan, melakukan intervensi mulai dari intervensi spesifik maupun intervensi sensitif yang dilakukan diperlantikan serta untuk pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Kegiatan ini mendapat apresiasi BKKPN Provinsi Jawa Timur. Apalagi pada tahun 2023 lalu, Kabupaten Tuban mempunyai kontribusi besar dalam angka penurunan stunting di Jawa Timur. BKKPN Jawa Timur berharap, aksi konvergensi program penurunan stunting yang telah dicanangkan segera ditindak lanjuti, sehingga target prevalensi stunting Jawa Timur sebesar 14% bisa tercapai. Dukungan dari Kabupaten Tuban itu luar biasa. Untuk itu, ini adalah kegiatan yang merupakan tindak lanjut dari 8 aksi konvergensi. Salah satu aksi ketiga dari stunting nanti akan ditindak lanjuti dengan tahapan-tahapan berikutnya, sehingga target secara Jawa Timur di tahun 2024 14% ini, bahkan di Tuban ini adalah bisa turun satu dijit ini luar biasa. Hal ini adalah juga kejahat lepas dari cuman dari Pak Bupati dan juga jajaran, seluruh BDKB dan juga jajaran, dan juga Pempa Pindah, karena stunting ini tidak bisa dikerjakan sendiri oleh BKKPN, Pak Bindah Kesehatan, tapi ada seluruh elemen yang ada. Makanya konvergensi inilah kalimat yang paling penting. Diharapkan sejumlah program yang telah dicanangkan oleh Pemkap Tuban melalui Dinkas B2 KB Tuban, untuk percepatan penurunan angka stunting ini bisa berjalan dengan maksimal. Ziki Mohamad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.